Intro Oke baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi Dengan bapak disini ya Gimana kabar kalian Mudah-mudahan sehat semuanya ya Tidak kurang sesuatu apapun Pulusannya ada Dan kuotanya juga Barokah unlimited sepanjang masa ya Karena memang di era seperti ini Kita harus selalu ada Kuota ya Untuk mendukung proses pembelajaran Di era pandemi seperti ini Itu barangkali Sebagai apa ya Persepsi pembukaan Supaya kalian Ada Untuk menjaga kesehatan ya Terutama itu yang sangat penting Karena virus itu bisa datang ke kita Apabila kita tidak waspada ya Apabila kita Ya tidak kurang bersih lah Intinya itu Kurang bersih ya Jarang mandi Jarang mencuci tangan Kalau mau makan ya Dan ketika kita menghisap udara Juga udara yang ada di sekitar kita Sebetulnya kotor banyak sekali bakteri-bakteri disana Sehingga kita memerlukan Masker ya Untuk melindungi Penampasan kita Dari virus-virus Yang ada di Sekitar kita Itu Barangkali Apa Ya Penjagaan-penjagaan Supaya kita Tidak terkena Apa Wabah yang sekarang Sedang meladak Oke langsung kita ke materi yang akan kita bahas kali ini Yaitu materi Gejala kapilaritas Nah ini perlu kita bahas ya Karena Hal ini Atau Gejala kapilaritas ini adalah Suatu hal yang sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari Banyak sekali ya Gejala kapilaritas yang terjadi Atau yang Yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari Apa saja sih contohnya Contohnya Ya ketika kita memakai kompor gitu Kompor minyak tanah Halo dulu ya Sekarang sudah agak langka gitu Kompor minyak tanah kan selalu menyala Karena minyak tanah yang di bawah itu naik ya Naik ke atas Melalui delesnya gitu Melalui sumbu kompornya gitu Kemudian apalagi ya Pohon kelapa gitu ya Ketika di musim Apa ya Musim kering juga dia masih bisa tumbuh ya Karena Air yang di bawah tanah itu Itu terserap oleh akar Dan naik ke atas Sehingga menjadi Buah gitu ya Nah itu adalah Merupakan atau Proses gejala kapilaritas juga Kemudian ketika kita Menyimpan kain di ember yang berair Lama-lama kain itu basah gitu ya Karena airnya naik ke kain gitu Kemudian ketika Apalagi banyak lah Banyak sekali ya Banyak ya Ketika kita mengepel gitu ya Air di lantai-lantai itu basah Ketika kita pel menjadi kering Itu juga merupakan gejala kapilaritas ya Gejala kapilaritas ini Rat hubungannya dengan Gaya adesi dan gaya kohesi Kenapa terjadi Gejala kapilaritas ya Karena adanya Gaya adesi dan gaya kohesi Gejala kapilaritas ini Kalau kalian baca Atau kalau kalian ketik di google Itu kata-katanya seperti ini Yaitu gejala naik turunnya Jat cair dalam pipa kapilar Gitu ya Jadi Jat cair itu bisa naik Jat cair itu bisa turun Karena dia berada dalam Sebuah pipa yang sangat kecil Gitu ya Buka kapilar ya Seperti pipa Termometer gitu ya Kan kalau kita misalkan Mau diukur suhunya Pake termometer Air di dalam termometer itu Kalau suhu kita rendah Itu turun Air di dalam termometer itu Kalau suhu kita tinggi Itu naik Ketika jat cair itu naik Itu pertanda Bahwa dia kan Mengenai Sesuatu benda yang suhunya tinggi Sehingga dia memuai dan naik Ketika Si air dalam termometer itu Turun Berarti dia bertemu dengan Sesuatu yang suhunya rendah Sehingga kalau Ketemu suhu rendah Dia mengkerut Akhirnya turun Gitu ya Si jat cairnya Tetapi kita Disini akan Membahas tentang Kenapa jat cair itu naik Dalam pipa Yang kecil Kenapa jat cair itu Turun Nah gitu Nah itu terjadi Karena adanya Gaya adesi Dan kohesi Pada saat jat cair itu naik Nah disana terjadi Gaya adesi Yang kuat Ya Jadi Si jat cairnya itu Lebih Menempel Ke tempat Dia berada Gitu Misalkan Tadi sumbu kompor tadi Jadi si minyak tanah itu Lebih Ingin menempel Ke sumbu kompornya Daripada berkumpul Dengan minyaknya sendiri Gitu Sehingga sumbu kompor itu Lama kelamaan Bagian atasnya juga Ikut basah Gitu Sama dengan kita menyimpan Kain di ember Yang Ada Airnya Lama-lama Kainnya itu Kok basah Nah itu berarti Si airnya Lebih kuat Gaya adesinya Dengan kain Daripada berkumpul Dengan Partikel airnya sendiri Nah gitu Itu Adalah Gejala kapilaritas Yang Mengakibatkan Airnya naik Itu disebabkan oleh Gaya adesi Yang lebih kuat Daripada gaya Kohesi Nah Kapan ketika air turun Ketika air Dalam pipa kapilar itu turun Yaitu Ketika gaya Kohesinya Itu lebih Besar Daripada gaya Adesinya Jadi dia itu Lebih murungkut Kalau ketemu benda yang lain itu Lebih bersatu dengan dirinya Sehingga Jat cair itu turun Gitu Ya Nah gitu Untuk gaya Apa Gaya kohesi Ya Jadi Gaya kohesi Itulah Yang menyebabkan Jat cair itu Turun Di dalam Pipa kapilar Nanti untuk Lebih jelasnya Nanti ada gambarnya Dan Apa Ilustrasinya Ada di linknya Ya Jadi setelah video ini Bapak kasih linknya Di bawah Ada gambarnya Ada keterangannya Ya Di sana Persamaannya Juga ada Beserta Keterangannya Lengkap Sehingga Kalau misalkan Kalian baca Itu Insyaallah Akan Kalian akan Paham dengan mudah Materi ini Jadi materi ini Hanya Mempelajari tentang Kenapa Jat cair itu Naik Dan kenapa Jat cair itu Turun Nah Nah Peristiwa ini Juga Ada beberapa Yang menguntungkan Untuk manusia Dan ada juga Apa Gejala kapilaritas Ini beberapa Yang merugikan Contohnya Yang merugikan Itu Dinding rumah Itu setelah Ketika musim hujan Dinding rumah Itu basah Nah Itu adalah Gejala kapilaritas Jat cair Yang dibawa itu Naik ke Dinding rumah Nah Itu Mengakibatkan Dinding rumah Jadi Mudah rapuh Nah Itu Salah satu Yang merugikan Nanti di linknya Juga Banyak sekali Contoh dalam Kehidupan Sehari-hari Yang menguntungkan Apa saja Yang merugikan Apa saja Di sana Ada Kalau kalian baca Mungkinnya baca Insya Allah Kalian akan Paham Dan kalian akan Mudah Memahaminya Karena di sana Gambar-gambarnya Keterangannya Sudah jelas Ya Mungkin itu dulu Dari Bapak Mungkin ini ada Sedikit Terima kasih Gambaran Mengenai rumusnya Oke Kita perhatikan Nah Ini adalah Secara Gambaran Atau ilustrasi Dari Terjadi Terjadinya Jat cair itu Naik Dan terjadinya Jat cair itu Turun Nah Pada Gambar yang Berisi air Ya Disitu Jat cairnya Itu Naik Karena air itu Lebih memilih Menempel Ketempatnya Daripada Dengan Partikel airnya Sendiri Maka ketika Jat cair Di dalam Suatu Wadah Kemudian Kita masukkan Pipa Kecil Kapiler Maka Jat cair Di dalam Pipa Kapiler Itu Kelihatan Naik Karena Si air Itu Lebih Memilih Menempel Dengan pipa Kapilernya Nah Jadi Jat cair Ini Memiliki Gaya Adesi Yang Lebih Kuat Daripada Dengan Gaya Kohesinya Sehingga Dia Naik Dalam Pipa Kapiler Nah Untuk Jat cair Yang Naik Itu Terjadi Meniskus Cekung Jadi Cekung Ke Bawah Nah Kalau Di air Raksa Kan Itu Cembung Cembung Ke Atas Kalau Air Raksa Itu Jat cairnya Malah Turun Karena Air Raksa Yang Memiliki Ikatan Kohesi Yang Lebih Kuat Jadi Daripada Dia Menempel Dengan Pipa Kapilernya Dia Lebih Memilih Murungkut Lebih Bersatu Dengan Teman-teman Partikel Air Raksanya Memang Karena Air Air Raksa Ini Memiliki Masa Jenis Yang Lumayan Tinggi Kalau Dibanding Dengan Air Itu Sehingga Ketika Pipa Kapiler Dimasukkan Ke Dalam Suatu Wadah Yang Berisi Air Raksa Justu Air Raksanya Akan Murungkut Tidak Mau Menempel Ke Dinding Pipa Kapiler Dia Lebih Memilih Mengeratkan Dirinya Dengan Teman-teman Partikel Partikel Air Raksanya Sendiri Sehingga Terjadilah Jat Sair Itu Turun Nah Gitu Ini Proses Terjadinya Gejala Naik Turunnya Jat Sair Dalam Pipa Kapiler Atau Bisa Atau Terkenal Dengan Gejala Kapilaritas Jadi Gejala Kapilaritas Adalah Gejala Naik Turunnya Jat Sair Dalam Pipa Kapiler Akibat Adanya Gaya Adesi Dan Gaya Kohesi Makanya Dulu kan Sebelum ini Kita sudah Bahas Gaya Adesi Dan Kohesi Makanya Kalau kalian Paham Itu Insya Allah Akan Mudah Untuk Memahami Materi Yang Ini Oke Lanjut Ke Sair Persama Nah Disini Ada Persamaan Dari Gejala Kapilaritas Disana Ada H Jadi H Itu Ketinggian Jat Sair H G Kemudian Ada Persamaan Di sebelah Kanannya Dua Gamma Cos Teta Dibagi Ro GR Jadi Jadi Apa Yang Mendukung Gejala Naik Turun Jat Sair Jadi H Itu Ya Kalau Naiknya Tinggi Ya H H Tenggi Kalau Turun Sangat Drastis Ya H H Juga Besar Besar Jadi Nilai H Itu Nilai Naik Turun Jat Cair Kalau Nilai Sangat Naik Ya H Besar Sangat Turun H Juga Besar Nah Naik Dan Turun Itu Dipengaruhi Oleh Dua Gamma Cos Teta Per Ro GR Jadi Gamma Itu Adalah Tegangan Permukaannya Dalam Pipa Kapiler Jadi Ketika Air Dalam Pipa Kapiler Kan Ada Permukaannya Bagian Atas Nah Bagian Atasnya Itu Kan Tegangan Permukaan Ya Kemudian Ada Cos Teta Nah Teta Itu Sudut Ketika Terjadi Menisku Cekung Kan Ketika Terjadi Jet Sair Itu Naik Kan Cekung Tuh Ya Bagian Atasnya Maka Disana Terjadi Sudut Ketika Jet Sair Itu Turun Kan Cembung Bagian Atasnya Itu Terjadi Sudut Maka Disitu Ada Cos Teta Nah Kemudian Untuk Rumus Di Bagian Bawah Itu Ada Ro GR Ro Itu Adalah Masa Jenis Jet Sair Sudah Ada Keterangannya Di Bawah Ro Adalah Masa Jenis Jet Sair Jadi Kalau Masa Jenis Jet Sair Itu Makin Besar Masa Jenis Makin Berat Itu Itu Turunnya Jet Sair Itu Akan Akan Lambat Gitu Ya Jadi Kalau Misalkan Air Raksa Itu Akan Lebih Lambat Naik Turun Dibanding Dengan Air Biasa Karena Air Raksa Masa Jenis Lebih Besar Kalau Dibanding Air Biasa Itu Rok Jadi Kalau Masa Jenis Besar Naik Turun Jet Sair Akan Lebih Lama H Akan Lebih Kecil Karena Pembaginya Akan Besar Itu Rumus Matematis Rok Nya Di Bawah Kemudian Gravitasi Juga Akan Menghambat Turunnya Jet Sair Jadi Kalau Misalkan Naik Jet Sair Itu Mau Naik Itu Terhambat Oleh Gravitasi Bumi Ke Bawah Kemudian Ada R R Ini Adalah Jari Jari Pipa Kapiler Jadi Semakin Kecil Pipa Kapiler Itu Akan Menghambat Juga Menghambat Enggak Menghambat Kalau Kecil Kan Pembagi Jadi Kalau R Kecil Itu Naik Turun Jet Sair Akan Lebih Jauh Gitu Ya Karena Sangat Sempit Sangat Kecil Itu Akan Sangat Kelihatan Naik Turun Akan Sangat Jauh Tapi Kalau Pipa Kapilernya Besar Itu R Jari Jarinya Besar Naik Turun Jet Sair Akan Tidak Terlalu Kelihatan Naik Sinaik Tapi Cuma Sedikit Karena R Besar Jadi Di Pipa Kapiler Yang Lebih Besar Naik Turun Jet Sair Itu Tidak Terlalu Seperti Itu Tapi Kalau Di Pipa Kapiler Yang Sangat Kecil Naik Turun Jet Sair Itu Akan Sangat Naik Dan Akan Sangat Turun Karena Pembaginya Kecil Kan Matematisnya Seperti Itu Mungkin Itu Pemaparan Dari Bapak Mudah-mudahan Bisa Membantu Kalian Dalam Memahami Materi Gejala Kapilaritas Ini Jadi Kalau Misalkan Ada Kata-kata Bapak Yang Kurang Paham Kalian Bisa Langsung Tanyakan Lewat Jafri Lewat WA Atau Lewat Telegram Atau Kalian Comment Di Bawah Video Ini Atau Kalian Comment Di Classroom Oke Itu Dulu Tugasnya Nanti Juga Ada Link Di KC Kalian Bisa Lihat Di Sana Kemudian Kalian Berusaha Menyimpulkan Materi Ini Kalian Coba Sampaikan Ke Bapak Dengan Bahasa Kalian Dengan Cara Kalian Bagaimana Supaya Ketika Kalian Menyampaikan Itu Orang Lain Lebih Mudah Memahaminya Harusnya Kalian Lebih Baik Dari Bapak Ya Harusnya Memang Seperti Itulah Bapak Kan Orang Jadul Kalau Kalian Kan Anak Masa Kini Milenial Harusnya Menjelaskan Ke Orang Lain Bisa Lebih Singkat Lebih Padat Dengan Bahasa Yang Jelas Dan Lugas Sehingga Orang Yang Mendengarkan Atau Orang Yang Menyimak Itu Akan Dengan Mudah Memahami Apa Yang Kalian Sampaikan Oke Itu Dulu Dari Bapak Mudah-mudahan Dipahami Dan Mudah-mudahan Kalian Dimudahkan Segala Urusannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax